Intro Welcome back di Candan Ruang Tengah Bye Jangan lupa di subrek dong Subscribe Banyak yang nonton tapi gak banyak yang subrek Subscribe Mungkin ini gara-gara Nolan sama Marshall kayaknya harusnya tukeran tempat Oh, tukeran tempat ya? Iya, tukeran tempat Kenapa emang? Kenapa? Sehingga benar-benar nyaman untuk di beanbag ini Kenapa? Gak jelas nih beanbag Tolong ada yang punya forklift gak? Forklift Di serok Di serok Bunga pasir kali ah di serok Kan emang iya di serok Iyat ngicuk Iyat ngicuk Eh guys, guys Apa guys? Apakah kalian sadar? Apa? Di bulan ini banyak sekali hari-hari istimewa Oh ya? Kepunya hari Oh kalo ganti ya? Kalo di belakang kamera kayaknya bukan itu sebenernya Taukah kamu? Ya Ada namanya Hari World Coconut Day Hah? Hah? Hari kelapa Hari kelapa se-dunia Iya Sebenernya Waktu kita memperingati hari kelapa Apa yang harus kita lakukan? Diparut Diparut Oh dijadiin ini kalo biasanya baju Hah? Iya Kokonat dijadiin baju kak Apanya Gimana ceritanya? Apanya Sabar Sabar Beri dia waktu Tahan Kokonat dijadiin baju apanya Kokonat di baju iya batoknya Batoknya Ditaruh di? Di Hawaii Kalo batok temen-temen covid gini ngeri tau Kenapa? Batok Batok Oh Iya Kalo cewek Kalo cowok taruh mana ya? Taruh sini Buat jumatan Bener juga Iya lah kalo gondrong gue kan pake itu Pake batok Tapi mungkin itu adalah hari euforia dari seluruh petani kelapa di dunia Lo tau gak petani kelapa tuh kadang-kadang suka nyusahin monyet Apa? Ada monyet-monyet yang tugasnya metikin kelapa Iya iya bener-bener Bener Monyet dirantein Suruh naik kelapa Emang dia ngerti kita suruh ambil kelapa? Metik kayak gini Wih Petik kelapa ya jangan salah Bukan petik mangga Kalo petik mangga kan gini Iya kalo petik mangga kan disenget Iya Atau engga disabat sendal Aduh sakit banget Sakit banget itu Disabat sendal Gak bisa kelapa lo keras Gak bisa Gak bisa Mas kita petik mangga kan suka ada yang nepok Nah Balik badan kok gitu Mangganya yang sebelah sini Yang situ terus yang gini Balik badan kok gitu Mangganya yang sebelah sini Yang ini udah habis Iya yang ini udah habis Tapi kalo kayak gitu kokonat kan kalo misalnya mangga itu dibungkus ya Kalo kokonat tuh gak ada yang dibungkus Gantung mabok apa engga Bukan dibungkus itu Dibungkus di parkiran Pas ke kamar mandi sabunnya kotak segini Gak ada busanya Cukup Ada Ada juga Ada Hari Ornas Hari Olahraga Nasional Hari Olahraga Nasional Oh iya Hari Olahraga Nasional Hari Olahraga Nasional Hari Radio Nasional Oh iya Hari Ornas ya Iya kakaknya kan pernah juga kemarin tuh ya update yang Hari Radio Nasional Enggak gue enggak Iya kakak update di post Enggak kakak juga Enggak gue enggak Shtiam ada yang lebih seru ini Hari kontrasepsi sedunia Di saat itu kita menyembah semua kontrasepsi Kita akan mencoba menjelaskan berbagai macam benda-benda kontrasepsi Ini dia Apa Ini ilmu Ini ilmu Ini ilmu bener Yang pertama ada Ayudi Ayudi Alian spiral Betul Spiral Spiral Bukan Bukaaan Masa track what will liba sofi Iya Bayangin aja Spiral namanya Jadi itu bentuknya kayak Kayak T ya Sakit tau itu Sakit Ayudi ayudi spiral spiral Iya kayak gitu Spiral lagi Spiral tuh yang kayak mur Ditahan gitu Kayak mur dimasukin 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 ke cewek Alat kontrasepsi itu dimasukin ke cewek Mur jadi dia beli di material dulu Bukan mur itu Seperti mur Bentuknya seperti mur Mur Ya Kayak Bukan kayak mur ya Biar lu gampang bayanginnya Oh Kayak ini nih Kayak Apa namanya Kayak Perosotan di waterboom Ya Atau kalo gak tau ini Kayak ini Buat ban Kerekan bentuknya T tuh Plus Kayak gitu bentuknya Kita lagi ngomongin spiralnya Iya Bentuknya kan itu Sabar Bentuknya Lu tau gak tujuan Kenapa bentuknya spiral Kenapa biar rame Jadi biar si sel sperma bingung Aduh anjir Jalannya kemana ini Iya Oh iya biar pusing duluan Kadang-kadang bawa google map Nyampe Belok kiri setelah belokan gini Ini ngegocek gak Ngegocek Satu Satu Terus kak Apalagi Kondom Oke Berbahan lah Latex Latex Berbahan laser gak putus Tas Lu tau gak sejarahnya kondom Apa Itu dari usus kambing awalnya Oh Serius Jadi dulu ada seorang pengembara Awalnya kalo ada seorang pengembara Ujungnya gak jelas nih Oh berarti bohong Bener Bener Ternyata seorang pengembara Jadi asal muasalnya begitu Gimana caranya melindungi Itunya Sesuatunya Oh iya Jadi malem-malem dia ngeliat gua Gua bolong dong Nah Urusannya apa Apa maksudnya Eh dulunya tapi Lu tau permain karet Ah tau Permain karet tuh dulunya getah karet yang dikunyah Serius loh Iya Kunyah-kunyah jadi wicelin Enggak jadi itu bandong gede banget Beneran getah karet beneran dikunyah Udah 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 Ya seterah lu Karena kan disadam Lu tau gak cara menyadap karet Pake ini alat-alat elektronik Bukan sadap gitu Bukan disadap Oh disadap Sadap 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 Aku tau aku pernah liat pohon karet Pohon karet itu dia Pohonnya kasian tau di beleh Ya itu disadap Oh itu disadap Ya Ada pisau nya usus gitu Diambil getahnya Iya Jadi pada hari World Contraseption Day Orang-orang memperingati hari kontrasepsi Untuk mengontrol birth Apa namanya Birth control tuh Iya birth control Oh iya betul Biar gak terlalu banyak Orang-orang dulu kan anaknya banyak-banyak Emak gue aja anak ke 12 dari 12 bersaudara Susah Iya Iya 12 Sekali keluar 4 Kayaknya di kerdus Kayak kucing Kayak kucing Dipaket Di kucing-kucing kalo lahiran di kerdus Ada bolongan dikit di belakangnya 12 Dulu tuh orang-orang Dulu banyak banget anaknya Karena mereka punya pendoban Banyak anak Banyak rejeki Tapi Kalau bapak anak berapa? Saya anak ketiga Dua bersaudara Saya anak pungut kan? Anak ketiga dari dua tuh gimana Ya ambil terakhir Tapi kalo orang-orang luar kak Dia itu bisa sekali ngelahirin tuh 4 5 gitu loh Serius? Iya kembar Sekali keluar Kembar itu Makanya tapi disini kan gak segitunya kan Ada genetiknya Oh bisa dibikin begituan pak? Bisa Jadi dalam hari kontrasepsi itu bukan hanya berkontrol Tapi juga mengurangi penyakit seks menular Oh Makanya pake kondim Eh lu tau gak? Ada kondom untuk cewek juga Oh iya aku tau itu Dan di luar negeri tuh ada dispensernya Apa namanya? Vending machine Buat apa? Keluar kondom Kayak permen gitu? Gak maksudnya Vending machine-nya permen Maksudnya alat vending machine-nya Cupa-cups 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 Fiesta Chicken nugget tapi Tapi itu memudahkan kita Soalnya kita kalo beli tuh Kita Saya Lo gak usah ngajak-ngajak Lo gak usah ngajak-ngajak Saya kalo beli tuh agak malu pak Gini Bu Dulu ada merknya 25 jaman dulu Itu kode Jadi buat Biar gak kaya lu Biar gak malu Sebutin angka itu Nah kalo saya sekarang disini pilih Ciki Tapi kadang Iya jadi Ciki-ciki banyak nih Aku 61 nih Bibi saya namanya si kambret Ketawan juga gue beli kondom Kan buat discan Pas discan lama lagi? Iya diulang-ulang Pak ini yang rasa permen karet gak bisa discan Bapak mau ganti rasa apel gak? Sementara ngantri orang Aduh Seru-seru ada rasa apanya siur Bapain lu beli kondom? Bikin konten Bikin konten Iya Oh Aduh gak gue nonton lagi Dengerti Youtube Marcel mau di endorse kondom Di endorse Di endorse Cuman kata agensinya harus ada video tutorialnya Oh Iya Bener Aduh aku ngebayangin Jangan Iya 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 Udah lah udah udah gak usah berlalu Jadi banyak hari-hari yang harus anda ingat Betul Begitu pula semakin lu berkeluarga nanti Semakin lu harus mengingat banyak-banyak hari Betul Hari ulang tahun lu Ulang tahun istri lu Ulang tahun anak lu Mertua 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 aja dua kan Dua Belum sama bapak lu Banyak harus diingat Mertua dua Hah? Mertua dua Ya mertua dua Ibu sama bapak Oh sepasang Ya dua sepasang Ya mertua gitu kan Itu kan min sudah satu Yang sepasang isinya satu cuman sepatu Lu tau sepatu apa? Sepotek Jadi kalo sepasang dia cuman satu Sepotek Aku mikir sepertua dua tuh gimana Aku kira ada lagi Maksudnya dua pasang gitu Ya mertua kan sebut mertua aja Berarti kan min sepasang Ya dua Sepasang ada berapa? Dua Gue gampar nyenang Temen dasar mermaid tuh gitu Terus karang kayak erok Karang2 Gila Eh gila Erokku bagus loh Gila Aku kan cinta batik Aneh nih orang Bener nih orang aneh Itu seri hobi sih Ngapain menenun kayak apa Lu Menenun Enggak lah Oh iya hari batik ada juga Hari batik ada Iya hari batik nasional Betul Belum lagi hari anniversary lu Iya Oh iya Itu tuh pak Iya Lu inget gak mal Aduh gue lupa lagi Apa Tuh kan Happy anniversary gitu Oh itu memperingati apa Memperingati apa Satu tahun Apa Memperingati anniversary tuh Satu tahun satu bulan Tanggal nikah ya Iya Namanya anniversary Itu annual Jadi setahun sekali Jadi gak ada namanya Anniversary Happy anniversary 2 bulan Ini buat bunda Happy anniversary 2 bulan It's for you bunda Sambil pake seragam Oh iya kan annual ya Bener bertahun Saya gak pernah anniversary pak Iya soalnya saya Terakhir putus aja Gak sama cewe Mari-ari saya Mari-ari Iya terakhir putus Terakhir putus aja Oh dikendi ya Gak pernah saya pakar Lu ngeliat keatas ada cabai sama bawang gitu Iya Gak pernah saya Pacaran-pacaran gitu Gak pernah pacaran apa Gak pernah anniversary ya Gak pernah mau ngaku Karena backstreet kan Kenapa emang orangtuanya gak setuju Gak setuju Pertama kali saya dateng ke rumahnya kan Yang buka pintu orangtuanya Terus tau gak dia ngomong apa Apa Mas mau ngambil koran Kan bapaknya udah ngambil kemaren Ya Allah Bisa gak tukang koran Koran bekas lagi Iya Koran bekas Biasanya buat dikiloin Saya bilang Oh bapak udah ngambil ya bu Yaudah lah saya pulang Saya pulang akhirnya Pertama kali emangnya ketua Marcel Di ATM Emangnya sibuk gini gini Ngapain Takut digendam dari belakang Ngepok lagi kan Kalau digendam harus ngepok lagi Biasa sadar Biasa sadar Apa nih anniversary Pas urinya kapan terakhir kali? Terakhir kali Tiap Desember Selalu tuh Oh Desember Hadiahnya inget gak apa? Enggak Biasa Karena kan gue anniversary Desember Gue ulang tahun Desember Bini gue ulang tahun Desember Jadi disatuin biasanya Oh Enak ya Lu ulang tahun Desember Bini Desember Anniversarynya Desember Boncos dong Banget Banget Tapi enggak dong Gak boncos Karena kan dijadiin satu bulan Coba kalo yang udah Misalnya Anniversarynya itu hari Eh hari Bulan Bulan Minggu Jadi Bulan Mei Kak Ini harus testurin deh kakak Ada masalah keluarga apa gimana sih Jangan-jangan kamu pake dari bubur lagi Dari bubur Dari bubur Dari bubur Dari tambahin Sahabat saya itu Kalo misalnya tiap bulan ya kan anniversary bulan Mei Terus ulang tahun bulan Juni Abis itu ulang tahun lagi Juli Tiap bulan ada ulang tahun ya itu lebih boncos lah Tapi kan dikit-dikit Kalo dia sekaligus Sekaligus Nah kalo minta ngerayainnya Sekali itu Wah gimana tiap bulan Jangan ngatur-ngatur rumah tangga gue lah Ya udah yang berjalannya begitu Iya rumah tangga pasti Kenapa lu banyak ngasih tips Ya kan biar makin bahagia Iya Gak perlu juga sih sebenernya Daripada kayak gitu mendingan gak usah deh bahas tentang anniversary anniversary Hari-hari ya kan Itu gak penting Karena aku udah move on tau gak caranya aku move on Eh gimana kasih tau dong Aku itu ya Selalu menggunakan Telkomsel Karena Telkomsel tuh setiap hari kita punya hak Buat dapetin informasi dan hiburan Jadi aku bisa move on dong Aku dikasih hiburan terus Terus waktuku juga Aku habiskan untuk mencari tau tentang informasi ya kan Nah salah satu hiburannya itu Nonton film di Disney plus Hotstar Ih filmnya bagus-bagus Apalagi tau gak Yang di Disney plus Hotstar itu Ada film terbaru ini Marvel yang What if Yang cartoon tau gak Itu keren banget sumpah Tapi kan Kanita kok bisa sih dapet akses ke Disney plus Hotstar Dapet dong Kan aku pake Aku pengguna Telkomsel Iya Aktifin bulanannya aja Iya Aktifin internet bulanan Paket internet bulanannya Udah otomatis dapet akses di Disney plus Hotstar 30 hari Wow Coy gak pernah pake akses di Disney plus Hotstar sih lu Pake saya? Gua pake Aku juga pake Gua nonton 2 film yang berbeda dalam waktu yang bersamaan Oh gimana tuh? Gimana caranya? Oh gila Satu film sedih satu film horror Hahaha 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 Langsung dia si kocok Hahaha Dan ternyata Disney plus Hotstar itu Gak prinses-prinsesan semua Iya bener Ini gak lengkap abis itu Ada film Marvel yang tadi dibilangin Iya Ada yang what if tadi Aku gak tau aku tadi asalnya plus Hahaha Tapi emang bagus Bagus banget Hahaha Cuma What if itu bagus banget Aku gak boong Ada solder gak? Ada yang putus disini nih Kayak ada yang putus kabelnya disini nih Siapa? Filmnya apa aja Mor? Marvel ada Ada WandaVision 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 Sama kemarin yang baru kak Itu yang Yang keren banget itu loh Yang Dal Mention Oh Cruella 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 Ternyata keren banget Musuhnya Dal Mention Iya Cruella itu Tapi versinya beda Itu inspirasi dari Dal Mention Seratus satu Jadi di film itu tuh Seratus satu Seratus satu Seratus satu Seribu satu malam Seribu satu malam Seribu satu malam Itu seribu satu malam Ya udah beda nol doang Ya kan kebanyakan Iya Jauh jauh Seribu satu dari Dal Mention Tapi Dal Mention Mention siapa ya Dal Mention Ed Bukan Ed Bukan Dal Mention Iya Tapi kalau Cruella tuh Bagus banget Karena dia itu menceritakan Bagaimana Cruella Bisa menjadi Cruella Seribu Harusnya emang begitu sih Cruella Menjadi Cruella Iya Iron Man Lu nonton Iron Man belum? Kenapa? Dia menceritakan Iron Man Menjadi Iron Man Oh iya? Iya bener Sebelbang Ini tapi ini beneran Beneran Tapi Dita keren lu bisa move on keren Pastilah Apa tuh tip tips lainnya ada gak tuh? Pertama nih ya Pertama Yang paling pertama Nih ya untuk Kukot Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita Padahal Maha Esa Betul Terus pertama Yang kedua Yang kedua itu kita harus menyibukkan diri Pertama yang pertama Terus pertama Yang kedua Gue juga bingung Pertama ini Terus pertama Dita tuh sibuk hari-harinya Sibuk harinya Pagi-pagi jam 5 pagi Udah nyiapin cotton bud banyak segini Nyuci mobil bak Pake cotton bud Bersibat itu Bersibat itu Bersibat Yang positif Yang positif Terus Yang terakhir nih Oh ini terakhir nih Kalo udah move on Ya kalian penampilannya jangan gitu-gitu aja Kan kita pasti untuk cari pasangan baru Kita harus lebih attractive gitu kali Tuh liat tuh Tangan liat Ini gara-gara dia kemarin nyuruh gue menipedi Liat tangannya merah-merah Ih kayak kulit melinjo ya Tinggal dikasih teri doang gak? Kayak kecil-kecil Kayak kulit melinjo Kulit melinjo Iya Kalo lu nonton Nih kayak tadi nonton Dita gitu Lu punya Disney Plus Hotstar Jangan takut kuota lu abis Gak perlu musimin kuota Karena di paket internet bulanan telekomsel itu Ada juga kuota makstrim yang gede banget Parah Kuotanya gede banget Terus bisa dipake Segede apa? Segede lautan Sebesar Lautan lah luas 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 Kalo gede Satuannya luas itu Segede gaban Segede gaban Gaban itu apa? Gaban itu robot Kenapa orang bilang segede gaban Karena dulu Diancol itu ada robot gaban Gede banget Oh ini kayak Gundam Ya Oh yang kayak di Jepang Jepang itu Emang Jepang itu Oh itu Jepang enak Dibikin roti kan biasanya Gundam Emang ya? Itu gandum 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 Sorry 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 Nah kuota makstrim yang sebesar itu tuh ya Bisa dipake buat Disney plus hot star Youtube Sampai tiktokan Yeay Jadi buat kalian iya Jadi yang enak Jadi enak itu kita nonton tuh ya pake kuota makstrim ini Iya biar gak rebutan tau Iya 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 Kalo misal kita rebutan sama orang rumah itu kan Kayak males gitu Eh aku mau nonton ini Mendingan kita punya kuota sendiri ya kan Udah lancar nontonnya Gak perlu rebutan Gak perlu rebutan sama mamah ya kan Aku mau nonton ini mah Gitu Enggak Nanti kita balik lagi Nanti kita jalanin ruang tangan Yeay Wee Candahan ruang tangan Yeay Dan kali ini kita sudah membuat beberapa maha karya Tentang quotes-quotes kehidupan yang membuat kita bangkit dari setiap masalah yang ada Iya Yeay Ini kita sudah membuat semuanya dengan baik dan benar Betul Kita sudah dikasih kanvas dan juga chat Untuk membuat maha karya kita sendiri-sendiri Iya betul Masterpiece Masterpiece Ini aku aja bebas kan Bebas 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 Iya kan Pokoknya intinya kalo kamu juga punya quotes dalam hidup Bisa langsung komen di bawah nih Iya Biar kita bisa tau Iya betul Siapa tau jadi inspirasi kita juga kan Betul Tapi itu kebiasaan baik Ketika lu punya sesuatu lu tulis Biar nanti itu jadi target lu Iya taruh di kamar tulisannya Iya Serem ya Biar motivasi Sekarang gua mau Ini dulu punya gua dulu ya Suria dulu Iya Bentar Sur Udah semua belum pada? Sudah sudah tapi kupinya aku serem Gambar apa tulisan? Boleh gambar Boleh tulisan Boleh tulisan Tulisannya Arab boleh Gangan Ini dia Hasil karyaku Heeey 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 Keren kan Gambarku ini adalah sebuah maha karya Apa itu artinya? Apa? Di tab hitam Pablo Picasso menangis melihat ini Dimana quotesnya? Apa artinya? Iya Ini disini adalah orang senyum Di bawahnya orang senyum Berarti menurut gua Di hidup gua adalah Bikin orang seneng itu menyenangkan Oh Bikin orang seneng itu menyenangkan Oh Jadi kita harus tetep bikin orang seneng Biar kitanya juga seneng Betul Coba lihat gambarnya dulu pak Coba-coba dilihat di gambarnya nih Gua bingung nih Marcel, Dita Itu pocong apa teletabis? Keren banget Ini plus Plus Oh plus Hahaha Dijrek Hahaha Lalu yang bikin Ya iya Ini maksudnya Plut Tawah Oh gua ganti Ini ada artinya juga pak Apa? Kalau menurut Ya dihapus Gak bisa dihapus dong Gak bisa dihapus Gak bisa dihapus Kaka Kalau dihapus juga putih Kaka kayak seniman-seniman yang misalnya kalo kecoret dikit bisa jadi sesuatu lagi. Oh abstrak, abstrak. Wewewewewewewewe. Abstrakku. Anak kecaur banget. Kalo Kak Molan apa? Aku tulisan-aku tulisan. Kak K Molan tulisan. Aku kata-kata bijak. Oh ya? Yang aku ambil dari seorang yang bijaksana diluar sana. Siapa? Namanya Mas Tresno. Mas Tresno. Tresno karokwe. Tresno karokwe masih. Apa katanya Mas Tresno? Ini dia, baca sendiri. Yang kenceng, Marcel. Belajarlah dari Lele. Walaupun gak ada air, dia bisa tetap hidup. Bokik. Emang beneran ini? Mas Tresno itu, padahal Mas Tresno itu peternak hamster. Gak jelas gak ada air hidup. Hamster. Lele gak ada air hidup. Masih hidup? Masih hidup. Mau air bersih, air kotor, air cappuccino. Bisa dia. Bagusin cappuccino. Lele ada lele. Udah digoreng lagi. Kenapa lele selalu menut ya? Karena lele itu matinya penasaran. Iya kan dia selalu menganggap. Eh lu liat aja dipecel-pecel lele. Matinya gak ada yang baik, diketok. Bener. Lele itu matinya diketok. Lai diam nih. Lai ngobrol. Eh kemarin gimana sih? Diambil cekek, langsung diketok. Makanya matinya tegang. Gue pernah makan lele, tapi gue bilang, bang please bang jangan diketok saya ini penyayang lele bang. Oke bang katanya. Terus si mas-masnya jalan mindek-mindek dari belakang. Ke ember. Terus lelenya gak tau dari belakang. Bagus Steven Seagull kali ya. Tapi tanpa menyakiti. Tanpa menyakiti ya bener. Siapa lagi sekarang? Dita. Aku. Dita boleh. Gak ada putusnya. Dan lingkaran itu ada yang di atas dan di bawah. Jadi seperti roda. Hidup itu seperti roda. Jadi hidup itu seperti lingkaran. Oh, udah ngasih liat. Oh iya. Lu serem. Serem. Ini lingkaran. Jadi hidup itu seperti lingkaran. Lingkaran. Itu lingkaran kan. Lebih ke lingkaran setan ya. Ini lingkaran. Ini lingkaran hidup itu. Ini maksud lu gambar babi. Iya kan. Babi-babi pun malu melihat gambar ini. Ini menurut gue ini lebih kayak. Lu ngambil gambar tong setan pakai drone. Tong setan pakai drone begini. Di atas dan di atas. Tapi keren. Hidup adalah lingkaran. Jalani saja gitu ya. Iya jalani saja. Life is like a circle. Marcel. Marcel yang bijaksana. Memiliki quotes yang berbunyi. Secapek-capeknya kita kerja. Masih lebih capek kalau kita gak kerja. Dan lihat instastory orang kerja. Wow. Iya. Sapek. Dengki bat dengki. Makanya kalau lagi ada kerjaan. Jangan sering-sering instastory. Terus lu gak posting story. Kelihatan nganggurnya. So-soan lu tiap pagi. Menurut Starbuck lu. Ada script tulisannya. Day 1. Bulan depan. Gak ada day-nya. Ketahuan banget. Bulan depan cuma repost doang. Report kerjaan orang. Kerjaan banget ya. Ikoi ikoi tapi minta follow. Aduh. Aduh luncuk banget. Aduh. Mendingan lu beli follow. Guta jembat mulut gue hari ini. Sabar pak. Sabar pak. Sabar. Bagus pak itu mengingatkan. Iya. Mengingatkan untuk terus bekerja. Oh ini tuh nyidir ya? Enggak. Hah? Kenapa? Bagaimana pasurnya? Dari tadi kita. Udah. Itu nyindir. Kalau mambuk baru nyender. Nyendir. Mantap. Itu quotes-quotes kita yang mungkin bisa kalian ambil juga sebagai penemuan hidup. Bener. Ini penemuan hidup aku banget. Kalau misalnya life is like a circle. Betul. Jadi terus dilewati nanti ya. Terus aja. Jalanin. Puter. Terus. Tapi ketika seorang kakak molan bersedih. Apa yang membuat dirimu bangkit lagi? Untuk tersenyum. VPN. VPN. Iya. Untuk menonton film-film. Yang ini. Kak molan. Yang gak ada di Indonesia. Kan ada ini. Kan region itu beda. Negaranya beda gitu. Betul. Kalau untuk kakak Dita. Apa yang membuat kakak Dita tersenyum kembali ketika bersedih? Pertanyaan bagus. Apa? Apa yang membuat kakak Dita tersenyum kembali ketika kakak bersedih? Ketika aku bersedih. Ya hidup itu akan selalu ada sedihnya. Ngapain kita harus ikutin sedih terus. Kalau bisa senang. Tapi ketika bertemu dengan sedih. Apa yang harus dilakukan agar tidak sedih? Terima aja ikhlas. Legowo. Nanti juga akan lewat. Lebih ke let it flow aja. Kita ikutin apa. Yang hidup bawa gitu. Iya. Legowo. Ikhlas. Karena hidup itu pasti ada cobaannya. Kalau terakhir nangis kapan kakak Dita? Terakhir nangis? Iya. Oh wow. Waktu lagi demo di siram gas air mata. Pake odol. Pake odol. Saya pernah apa demo? Gas air mata kan belum ditembak ya. Saya udah pake odol duluan. Peris dong. Hei. Mudah balik dong. Harusnya pake. Pake. Aduh. Kapan terakhir tadi kakak Dita? Aku. Kamu bisa nangis juga? Enggak sih. Susah buat aku nangis. Iya. Bisa dia nangis? Bisa. Oh waktu ini mamaku sakit aku nangis. Padahal sakitnya saryawan loh. Saryawan. Kan emang sedih banget. Sedih. Aduh. Aduh. Sedih banget tadi. Waktu ya. Enggak. Itu bapaknya saryawan. Emaknya saryawan. Wartawan wartawati. Saryawan saryawati. Oke. Makasih. Pak Surya. Pak Surya. Betul. Eh. Wih jadi. Picasso. Kreatif banget. Van Gogh. Van Gogh. Ini Surya Solepati. Lu kisir uman dong. Itu apa artinya Pak Surya? Surya Gogh. Senja di Wonokromo. Senja. Enggak ada senjanya itu hitam. Tau aja lu Wonokromo lu. Ini laut. Danau. Danau. Itu matahari apa penampakan Pak? Ini matahari. Matahari kok butek. Emang lagi gak bagus. Mulai kesaing sama Ramayana. Makanya jangan lupakan hal-hal kecil seperti motivasi-motivasi yang mungkin kelihatannya sedikit meaningless tapi ternyata kalau ditanjepin dalam hati. Itu akan menjadi sebuah pedoman hidup lu. Betul. Ini akan menjadi impact yang besar untuk kita semua agar bisa buka semua peluang. Mantap. Karena hal-hal kecil itu bisa membuka peluang besar. Betul. Contohnya senyum aja. Senyum. Iya. Kita bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain yang kita senyumin. Kemarin sih senyum kebanyakan dibilang gila. Jangan kebanyakan. Enggak tapi senyum itu ibadah loh. Beneran senyum itu adalah sebuah ibadah. Iya tapi bukan berarti lu senyum doang ibadah yang lain enggak. Nah. Ya ibadah yang lain dulu. Iya ibadah yang lain tapi kan maksudnya ini ibadah kecil kita gitu. Baus kayak gitu. Banyak yang orang bahagia. Tadi menurut gue juga menyenangkan orang lain juga termasuk ibadah. Iya. Oh menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Kayak kita gini nih syuting menyenangkan orang lain. Iya. Klien senang, agensi senang, penonton senang. Kita pun senang. Beneran. Ada lagi aja hidup ini season 3 sampai 4. Katanya season 4 mau diambil di Oman apa kalau masalah. Jauh ya. Di Oman jauh ya. Jauh ya. Anggadam ya Pak. Iya. Di Oman. Tapi juga kalau misalnya dulu tuh kayak waktu kecil tuh kita juga bikin senang orang tua atau yang lebih tua itu dengan kita tuh hormat. Kayak ketemu orang tua teman. Kita tuh salim. Kalau sekarang kan jarang ya. Nih, emak saya senang banget kalau misalkan dia masak terus kita abisin depan muka dia. Oh iya. Dengan lakab gitu. Depan dulu Pak. Enggak, 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 enggak. Ini mas saya disitu. Tapi yang mas saya... Mas saya begitu. Senang banget dia kalau makanannya di abisin. Meskipun kasihanan kita ngomongnya. Mak, enak banget, Mak. Iya, pagi ya. Tiap hari asin darah tinggi. Benar juga. Tapi Makina tuh masak apa aja enak ya? Iya. Iya, kenapa ya? Elvis Presley pernah berkata. Ah, apa? Sejauh-jauh gue pergi, paling enak makanan nasi sama telur ceplok sama gue. Iya. Sebentar deh. Elvis Presley itu makanan telur ceplok sama kecap. Oke, saya koreksi. Elvis Sukaisi pernah berkata. Nah, itu baru. Itu baru. Masa ternyata Elvis Presley makan nasi sama telur ceplok? Saya tertarik sama cium tangan tadi. Kenapa? Saya agak bingung nih. Sekarang ada berbagai macam cium tangan. Kenapa? Yang bener yang mana? Yang pertama. Satu gini misalnya. Ada yang taruh di sini. Iya. Oke. Ada yang taruh di sini. Ada yang taruh di sini. Itu gimana tuh? Gila. Contoh, contoh. Tapi kalau di budaya keluarga gue, kalau datang bukan cium tangan. Kita cium pinggang. Cium pinggang gimana? Jadi kalau bapak gue, Iya nak, apa kabar? Sehat ya? Semua sehat ya? Kalau lagi lebaran, gimana, 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 gimana. Bapak gue lincah pinggangnya. Mana yang bener? Tapi kalau aku saling tangan ke mamaku atau enggak, kayak ke teman-teman yang mamaku tuh, gini sih. Nah, yang bener yang mana Pak Surya? Ini anak guru ngaji nih. Cium tangan itu yang bener. Meletakkan tangannya di semua muka kita. Mau banget Pak. Kalau di sini kan maksudnya hormat. Ya di sini. Di pala, di sini. Kalau Kak Dita, cium tangannya gitu. Boleh enggak? Aku kerja dulu untuk kita ya. Kamu gak kerasa kan? Kita ada di Opera Panjabat. Ya ya. Ya ya. Ya sama Helmy. Gimana? Ya ya ya. Opera Panjabat. Ya ya. Sama ini juga tau, kalau misalnya kita nih ya, mau bikin orang bahagia, itu kita jangan lupa gosok gigi. Oh ya bener. Oh kenapa? Iya, kalau misalnya kita ngomong, terus kan agak smell bad gitu kan. Langsung bokau. Kita kan dah. Woy, dia lebih keren. Smell bad. Smell bad. Lo apa? Bokau. Bokau. Lihat deh, Bos. Bos, Bos. Hati-hati. Banyak. Hati-hati. Ih, suruh makan kamper suruh temen lo. Gue bilang, mulutnya bau kapsul keinjak nih. Kapsul keinjak. Beneran. Beneran. Oh jadi penting ya gosok gigi ya? Penting. Karena kan kalau misalnya kayak, bau gitu, kita kan juga gak enak. Maksudnya kalau misalnya kita tegur gitu kan, dia pasti sakit hati. Ih kok lu gitu sih? Atau enggak, kita agak kayak, menjauh juga kan. Ini orang kenapa sih? Apa gimana? Tapi gimana caranya kasih taunya biar sopan kak? Mulut lu bau. Bobangker. Tabar. Tabar, tabar. Gitu. Caranya. Introveksi. Jangan ditunggu. Lo punya reksionat. Tabar. Tabar. Tabar, tabar. Tapi gimana dong kak? Caranya gini. Bawah cara menegur orang yang mulai tabau. Ini caranya adalah, kita kan pasti punya permen kan? Kayak gini. Eh kamu mau gak permen? Ada yang gak mempan. Ada yang gak mempan. Oh iya. Fisherman plan pun acu. Iya beneran. Beneran. Misalnya dimakan tuh. Tapi tetap. Oh. Ya aku paling bilangnya pasti kayak gini. Eh kamu kapan terakhir kali ke dokter gigi? Oh sekali. Iya terserah. Terus dia bilang gini, tiga tahun yang lalu. Terus gimana? Ya kasih hidup masih lah. Itu pun dokter giginya desain. Pas waktu dia dateng kan dokter gigi bilang, saya ojol. Saya bukan dokter gigi. Dia gak mau. Berarti dia gak mau ngaku dokter gigi. Tapi ada temen kakak yang bau banget gitu? Ada. Aku biasanya kasih permen. Sirkel orang kaya ada juga? Ada. Ya ada. Karena kan sebenarnya bau mulut itu bukan berdasarkan kamu rajin sikat gigi atau enggak. Pertama memang harus rajin sikat gigi. Karena supaya gak ada bakteri dan kuman yang bisa bikin gusi kita kayak bengkak atau apa. Nah biasanya kalau yang bau banget itu, karena ada peradangan di dalam mulut kita, gusi kita, jadi pembengkakan. Akhirnya menjadi busuk, sebuah bau busuk itu. Nah gimana caranya? Kalian harus ke dokter gigi. Kok aku pinter hari ini? Keren banget loh. Untuk lebih jelasin lagi, ini dia tayangannya. Gak ada. Tapi katanya bau mulut juga berasal dari lambung. Oh iya, asam lambungnya itu. Oh berarti itu cara yang paling sopan, ngasih taunya. Lambung lu nih, lambung lu gitu aja. Kenapa lambung lu gak apa-apa? Enggak, mulut. Mulut lu bawa lambung. Mulut lu bawa lambung. Mulutnya bawa lambung. Aduh. Mulutnya bawa lambung. Itu gak ada apaan itu. Nah biar lambung kita gak nganggur dan kita tidak jadi bawa mulut, kita akan masak di segment 3. Agak di Jandaan Ruang. Di segmen 3, bukan eksperimen. Buat kita, tapi eksperimen buat Dita. Karena Dita harus memasak dari bahan-bahan yang belum dia ketahui. Di antaranya adalah empat dukang buruk, sabar. Allah, sekalian emang panggila. Telingking kiri rusak. Iya. Dan tukak lambung buaya. Iya. Tukak lambung. Dan tangkil. Sama pundak nyamuk. Melinjau. Pundak nyamuk gimana cerita? Dan yang harus dimasak Dita adalah. Hah, asik. Deng, 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 deng. Deng, deng, deng. Aku ngerik kental ini ya. Ini adalah bahan-bahan masakan dan juga bahan omongan ya. Iya. Silahkan Dita dijelaskan bahan masakannya. Coba dijelaskan dulu dari awal. Jadi Dita gak tau mau masak apa hari ini? Kenapa, Pak? Temulawak. Ah, si kocak. Ini temulawak? Bukan. Dit, mau bikin apa, Dit? Aku hari ini. Apa? Capi-capi ini. Iya, bener-bener. Aduh, gue apa ya? Apa ya? Apa ya? Aduh, apa ya? Kenapa, kenapa? Kenapa? Minyak. Terus? Nyimak. 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 Aduh, gue apa dong? Aduh. Aduh. Ini, ini, ini. Tidak, tidak. Miri. Kemaat. Kiri. Kiri. Miri. Apa lagi? Apa lagi? Marilah ke Miri. Wah. Marilah kemari. Yuk, lanjut. Ya udah, gini ya. Kami tahu nggak? Apa? Aku kalau ketemu kamu tuh pengen banget deh. Apa? Kecap. Oh, kecap. Kecap. Kecap, kecap, kecap. Kecap, kecap. Kecap lagi loh. Iya, maaf, maaf. Ih, Cel. Iya. Kamu manis banget deh. Iya. Masa tuh gimana sih? Lu ngerti cara mainnya nggak sih? Sabar, Pak Surya. Kan justru lo nggak tahu cara mainnya. Katita tuh expert banget dalam hal masak memasak. Iya. Iya, gila. Aku tuh tahu ya. Kita boleh diragukan. Kita ada cobek. 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 Ulekan. Di ulek-ulek. Kenapa? Cebok. Cebok. Bener nih. Wah, harus begini lagi. Ternyata komedi bertahan hidup ya. Iya, betul. Kalau nggak ada. Terus? Terus. Kita ada telur, cabai, bawang merah, bawang putih. Ini apa, Kak? Ini apa? Ini kaldu jamur ya. Bukan garam? Nggak, ini garam. Oh, itu garam. Garam, ini lada. Eh, merica ya? Merica. Ini apa kalau gitu? Ini apa? Ini apa kalau gitu? Itu kayak mana sih? Oh, ini black pepper ini. Lada putih? Bukan. Ini apa? Tumbar. Tumbar. Oh, Tumbar. Kok udah halus? Bukan, bukan. Narkoba ini. Hei! Benden. Kalau ini narkoba? Ini gong-gong. Terus? Coba apa gimana? Ini ada kemiri. Kemiri. Ini ada... Hmm, nggak bisa aku. Dicek dulu. Oh, ini kunyit. Kunyit. Kita tahu dia. Terus? Jahe. Ini susah. Coba lagi kayak tadi, dicek. Ini dicek ya? Iya dong. Jahe. Oh, bukan. Temennya Jahe? Temennya Jahe. Oh, temennya temen dia, dimusuhin dia. Jahe introvert. Oh, ini. Coba. Lengkaos. Lengkaos! Temennya Jahe. Bukan, anjir. Apa itu? Jahe, kayaknya? Narkoba ini. Narkoba. Narkoba ini. Narkoba. Ini apa? Cur. Eh, ngapain punya beras kencur di sini? Emang kita bikin kencur, ya? Kencur, ini bukan beras kencur. Kencur doang. Kencur. Kencurnya doang. Kencur doang. Oh, berarti beras kencur tuh bukan dari sini? Beras sama kencur. Beras sama kencur. Oh, maksudnya beras sama kencur. Oh, aku kira. Kalau beras sama pipis, beras kencur. Sabar. Sabar. Sabar, Pak. Sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Jangan, jangan, jangan. Maaf ya? Dari, dari, dari. I see, I see, I see. Oh, kalau ini aku taunya adalah, this is nutmeg. Apa itu? Nutmeg. Aku gak tahu bahasa Indonesia. Kamu jorok, ngomong apa kamu? Nutmeg. Jorok kamu. Mek! Pala. Pala. Apa bahasa Indonesia-nya? Eh, bukan, deng. Ini apa? Tangan. Natmeg itu apa? Pokoknya aku taunya itu nutmeg. Biji pala. Ini pala? Iya, this is nutmeg. Gak tahu bahasa Indonesia. Keluarganya mana, Pak? Biji pala. Biji pala. Biji pala. Biji pala. Biji pala. Biji pala itu biji pala. Oh, iya. Lanjut. Berita harin dengan bahan-bahan ini, kira-kira mau masak apa? Iya. Masak karena ada nasi. Kita akan memasak nasi. Tumpang. Oh, bukan. Nasi kuning, Kak. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa? Nah, ini apa? Buka apa dong? Barbecue. Orange ya? Kayak balado ya? Balado. Balado tuh sambel. Iya. Maksud aku, ininya bubuk balado. Oh, ini yang buat di soto. Oh, itu. Tempel sini. Koyo. Koyo. Bukan koyo dong. Masak. Koyo, koyo. Buka. Oh, koyo. Ini bumbu instan. Oh, bumbu instan. Oh, bumbu instan. Instanuraini lagi. Intanuraini. Iya. Bapakah lo jawab narkoba? Awas ya, Pak. Ah, fix narkoba. Oke. Bagi lagi, Pak. Bagi lagi, Pak. Sekarang lagi, Pak. Bagi lagi, Pak. Kita, kita bikin. Kulak-kulak. Bikin ini aja ya. Ini udah kelihatan bakal masak nasi goreng. Gue bisa memasak yang lain daripada yang ini. Wow. Coba ya. Gue yang masak, boleh gak? Enggak, bumbu instan ini cuma itu. Oh, aku bisa. Apakah yang telur. Enggak, Pak. Dia baru ngeliat telur sekarang. Dari tadi kemana aja. Dari tadi lah yang ngobrolnya telur. Nanti ada bertiga ini telur. Loko tiga, Pak. Tiga emang. Biasanya dua. Enggak, emang tiga hari ini. Nah, gue biasanya masak dua telur, Pak. Ini pisau gak? Biasanya kita masak telur dua, kita dibikin telur dengan lebar. Lebar, Pak. Pas kita cobek. Ini telur kayak HPS. Oh, enggak diulok, Kak? Enggak. Enggak. Jadi kita akan memasak. Gue tape ada ulek kan. Oh, diulok. Ntar. Ini diulok. Gini. Bawang merah, bawang putih. Iya. Sudah setengahnya aja. Dan di saat itu merantem nanti. Oh, iya. Repalina Estemat nih, soalnya. Bawang putih. Ini Ramadhan nih. Ini Ramadhan nih. Kinetron kali ya. Ini itu jaman aku kecil. Ini Ramadhan ya, Mak. Repalina Estemat. Repalina Estemat. Oh. Iya. Yang ini diuloknya. Jadi ibunya, kalau gak salah Lydia Kandaun deh. Diulok. Kandaun. Lydia Kandaun. Kandaun. Tapi ngomong-ngomong Lydia Kandaun. Iya. Penyanyi-penyanyi apa yang selalu ngukur jalan. Penyanyi-penyanyi apa? Hah, ada tau? Siapa penyanyi? Maya Estimasi. Wah! Ngukur-ngukur deh. Sampai ngukur. Aduh, penyanyi lagi. Aduh, penyanyi siapa ya? Siapa ya? Penyanyi. Ada tau penyanyi yang dagang jeans? Siapa? Siapa? Ahmad Denim. Wah! Aku tau, aku tau. Ada tau penyanyi yang ini. Yang koboy. Yang koboy mana nih? Ada dua nih. Koboy. Junior atau senior? Enggak, enggak. Yang koboy. Siapa? Ari Lasso. Kok Lasso? Kan main Lasso, koboy. Lu masak aja. Iya kan? Nyanyi-penyanyi apa yang gak mau bermewah-mewahan? Ah, mantep. Sudah mana ya? Siapa ya? Ruth Sadanya. Ruth Sadanya. Ruth Sadanya. Ruth Sadanya. Gitu. Aduh. Bisa gak sih lu nguleknya? Gak bisa. Sini-sini gue bantu. Ngulek itu harus dialasin biar. Iya, pakai kain. Pakai kain atau pakai tawanan. Biar gak goyang. Dia tetap goyang. Iya mana? Nguleknya di bawah. Iya harusnya di bawah, di lantai. Sini gue bantu. Ini nguleknya di bawah gini lu. Nih, nah. Nggak, eh, eh. Nggak, 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 Nggak. Disitu. Masa gue harus turun tangan kalau gitu. Gini dong. Waduh. Turun tangan. Tinggi hati, hatinya disini. Ditembol hatinya. Di leher. Bisa? Terus? Bisa. Ini garam. Ada gula nggak? Ada. Mana gulanya? Ini di atas, di Starbucks. Enggak, itu karamel dong. Ini apa nih? Ini lada ditaruh disitu. Merica. Nggak tahu. Lah, ini jadi apaan ini? Mau teplokin telur, mau. Hah, teplokin telur? Iya, teplokin. Gue aja yang masak. Pakai ini. Setengah mateng atau? Mateng, mateng. Seteng kering. Si, paham ya? Setengah mateng atau? Aku bisa kalau suruh bikin scramble egg doang. Scramble egg mas semuanya juga bisa. Iya, tinggal diacak-acak. Enggak, ini really taste good scramble egg aku. Kamu yang masak telur, aku yang ini biar cepet deh. Iya, iya. Bisa nggak lu masak telur? Bisa aku. Pakai minyak. Biar cepet anget. Tahu nggak, ada kalau di TikTok-TikTok tuh ya, katanya. Eh, datang. Awas. Iya, Pak. Bukan toprak. Hampir masuk sarang. Iya, sarang. Terus ini, pakai sarangnya. Masuknya masuk sini. Enggak. Iya, Pak. Eh, tapi tau nggak? Tunggu-tunggu sebelumnya itu aku mau kasih tau. Jadi itu, kalau misalnya yang mecahin telur itu ada nih ya. Jadi... Bedanya apa? Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar, Pak. Sabar, sabar. Jadi itu, mecahin telur itu katanya dengan perfect tuh cuma gini doang ya. Kita contoh, di TikTok soalnya berhasil. Sumpah. Sumpah, sumpah. Sumpah, di TikTok berhasil ya. Aku nggak bohong. Kadita, sejauhan itu, Kak. Kadita. Iya, gue takut. Aduh. Oh, bagus kan? Bagus, tapi repot. Tuh, bagus. Banyak kulit-kulit yang di dalam situ. Kulit-kulit. Kulit nggak masuk? Kan jadi repot, Kak. Nggak, tapi bagus, bagus. Jadi bikin telur cepetnya. Iya, wajannya juga belum panas. Oh, iya. Boro dinyalain juga belum? Kenapa beda jadi gitu ya? Beneran bagus, sumpah. Dukan berhasil ternyata. Jadi itu, cara untuk mecah telur biar nggak rusak, kuning, nggak pecah, gitu. Jadi tinggal nyatain aja tuh, dia otomatis udah langsung yang teng, gitu. Tapi repot. Mau coba lagi nggak? Nggak, 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 udah. Sonoh lu. Sabar-sabar. Oh, lu main treat my teras sonoh lu? Nih, aku mau bikin telur ceplok eh, telur dadar. Gap, Pak. Ada sini. Allah, kocak, si kocak. Oke, nantap. Jangan. Kenapa, Pak? Bentongannya kayak yang di Bali-Bali itu. Gapakan? Kayu-kayu. Kayu-kayuan. Jangan, ih, ini bocang ngapain sih lu? Ngapain sih? Katanya mau dicer dadar. Siapa mau didadar? Ini buat nanti yang... Udah, gue aja yang masak. Kamu tahu yang Sunny Side Up? Sunny Side Up, Sunny Side Up. Sunny Side Up, perfect banget. Perfect banget, perfect banget lu. Parah, parah. Ini... Eh, kamu kan ada lagunya? Apa tuh? Sepatulah tak bisa lepas. Satu yang tak bisa. Satu yang tak bisa lepas. Bercayalah kan, Pak. Iya. Lagunya Reja. Reja siapa, Pak? Reja bukan. Reja bukan dong. Itu kayak pertanyaan itu. Reja bukan? Iya. Si Ditanyu gara-gara dia nih. Apa tuh? Ini wajarnya tadi belum panas. Minyaknya belum rata, main ceplok-ceplokin aja telurnya. Oh, gitu ya. Nih, kasih minyak lagi deh. Jangan, udah-udah, udah kebanyakan. Nah, ini gue akan mencoba membuat alternatif dari telur ceplok yang biasa kamu nikmati map. Nah. Kayak ini, kayak si itu. Siapa namanya? Salt by. Salt by. Ini cukup? Cukup. Itu gak dipakai, Komol? Iya. Pakai lada juga gak? Enggak. Boleh, boleh pakai lada. Oke. Pakai tumbar? Boleh. Hah? Jangan ngorbanin orang dong pakai tumbar. Tumbar. Jangan, udah cukup-cukup. Tumbar. Kelur diceplok kayak biasa. Terus, Pak? Iya. Kita pastikan dulu ini wajarnya tidak lengket. Ini lengket banget. Tapi ini derita banget, tau gak? Kalau derita masak telur ceplok itu apa? Apa? Cetek-ceteknya itu loh. Lodak-lodaknya? Oh, iya. Makanya rahasianya, minyaknya dikasih garam dulu, baru. Oh, iya? Tetep aja sih nyepret. Makanya tuh, cetek-ceteknya itu loh. Nah, kalau mau anti-nyepret, kalian bangun tembok di depan sini. Jadi gini. Perfot, but. Jangan dibalikan, kita mau bikin setengah matang yang melting gitu loh. Melting-melting gimana? Yang kayak lumer-lumer gitu. Ada air gak? Air putih? Air putih, Pak. Air putih. Air putih. Bentar, Pak. Nah, ini kita butuh air putih. Buat apa? Untuk baru. Baru, baru. Ini air putih untuk, kan capek masak dulu. Oh. Pas itu ya, saya kira buat kewajan, Pak. Iya. Gue pikir buat temik masak. Coba dipindahin. Ada piring? Piring. Ada piring. Siap. Nah, kita akan membuat salah satu resep masakan magua yang kalau lu masak telur ceplok tuh bosen telur ceplok doang. Kak, cabainya mau gak diguntingin? Dipotongin, bukan diguntingin. Kalau diguntingin tugas kuliah. Iya, itu maksudnya. Kita panaskan bawang merah dan bawang putih. 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 Bacotlong gak enak, Sel. Oh, ya, maaf, maaf. Kayak ini ya, Bu Susi. Eh? Siska. Bu Susi. Siska kol. Bu Susi, ma. Menteri kelautan dulu. Tapi mendiamasak sih, Pak. Iya, masuk begitu. Masak gitu juga. Tete. Lalu kita masukin cabai sesuai selera. Oke. Bisa pakai cabai merah. Sesuai selera bundo ya? Atau cabai rawi. 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 Bapak kocak deh. Saya juga anak-anak nanti makannya pakai kerupuk dan juga empedul. 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 Saya kira akan dibelokin. Lalu dikasih air. Buat apa? Buat kaldunya. Tumis. Ditumis. Semi tumis. Wah, kebanyakan air. Kamu bikin apa, Kak? Kau pakai air? Bisa kuahnya bisa banyak, bisa juga sedikit. Makin banyak, makin bisa buat mewarnai nasimu yang akan menjadi enak. Nasi garam. Kasih lada. Oh, lada. Ya. Jangan kasih ludo, ntar main pada. Iya. Berempat lagi kan. Kasih kaldu jamur, Kak. Bukan kaldu jamur itu. Itu kaldu jamur, warnanya kuning. Bukan itu pala jamur. Enak ya kalau orang lengkap bumbunya, Kak? Masa saya masak telur dikasih tahu, Kak? Kasih apa? Kasih apa? Kasih tahu. Kamu jangan begitu ya. Bukan kasih bumbu, dikasih tahu. Kamu yang banyak ya jadinya. Lalu masukkan kecap manis. Mantap. Kecap manis. Kasih manis. Nah. Bikin apa sih, Pak? Kalau bisa jangan pakai sloki. Kenapa, Emang? Ntar telurnya mabok. Ntar telurnya alasan, gue bawa mobil. Nih, yang asin, Nih. Ntarin gue taksi dong. Pagi, Pak. Jagain gue dong, jagain gue. Terus sahabat gue. Kak, pakai kemiri nggak? Nggak, nggak bisa. Kecap asin udah? Kecap manis, kecap asin. Wangi, Pak. Wangi, wangi. Nah, ini dia. Pak, Bapak beneran bisa ya? Bisa. Orang diadu masak sama dia, aku kalah. Wah, gila wangi nih. Nah, kita masukkan kecap kental, Man. Kemanis. Mandra. Bapak nih. Telurnya diapain? Oh, kayak diwartek ya? Iya, telur kecap kayak diwartek. Semur. Enggak, semur juga. Semur telur, Pak. Kalau mau tambah hitam lagi, bukan di semur. Di semir. Pakai saus tiram. Pakai saus tiram bisa. Kecap terus nih, Pak. Kurang kental, kebanyakan gue airnya tadi. Bau. Kedilin. Ini lu bau dia apa? Gue? Bau dia. Kasih permen, kasih permen. Berarti kalau orang bau ketek, keteknya dikasih permen juga? Iya. Lengket banget, lengket. Ya, telurnya cuma satu. Iya, harusnya telurnya banyak. Ini ada dua nih. Ini nasinya apa? Karena cabai-cabai ini membuat onar. Iya. Nah, ini nasinya nanti bisa dimasukin. Ini nunggu sampai tiris. Itu aja, Pak. Aduk-aduk, Pak. Oh, nasi gila ya? Hah? Kayak buat nasi gila. Bukan. Itu telur ini aduk-aduk aja sini, Pak. Bisa nggak, Pak? Kalau dicengplungin gimana? Jangan. Jangan. Jadi bubur. Nggak bisa berenang. Nggak enak, nggak bisa berenang. Atau nggak, itu airnya ini. Kalau nggak bisa berenang, kita kasih pelumpang. Pelamarang, Pak. Masa kita kasih pelumpang. Iya, bener. Banyak kontenernya. Iya, bener-bener. Wah, jadi. Nanti, ini bisa ditekan di atas piring. Oh, gitu. Cantik merah-merahnya ya. Kita taruh di atas pi? Piring. Pisangan lama. Aduh, jauh dong, Pak. Nih. Masudnya hebat ya. Ini rasanya jadi, enggak seperti telur kecap yang kita biasa pada umumnya doang. Tidak, aku kepo. Variasi ya. Tuh. Coba dengarin. Telur ada kuahnya ya. Oh, aku pakai sendok kecil sih. Cobain dong. Ih, jadi lapar kita. Untung di atas nasi, si Noya. Enggak usah disebutin dong. Aku kepo. Panas. 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 Panjuku. Gua mau bersihin tapi takut. Iya. Pas banget di situ lagi. Panjuku. Panas. Kalau mau cepat adem, gak sih? Terus, betul. Iya. Panas setamol kan, Pak? Iya, betul. Tiup dulu, tiup. Tiup dulu. Tiup dulu. Tiup, tiup. Cara yang banyak kuahnya dong. Kecar panas, makan cantik ala Dita. Makan cantik. Sayurah. Kurang asing. Hah? Kurang asing karena udah banyak. Asing reak, Pak. Iya. Aduh. Ayu. Ini yang gak kuat. Ini yang ada telarnya. Kenapa, Kak? Ini yang gak kuat. Yang jorok-jorok kalau diomongin. Pasti. Tadi biar asin. Enak kan? Gimana rasanya? Enak. Enak kan? Cukup, Pak Rp. Lanjutin lagi ya? Lanjutin lagi. Udah selesai. Ini tutup dulu, kan? Tutup dulu. Terima kasih banyak buat hari ini. Oh iya, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih sampai akhir. Love you. Iya. Sayang. Ayu. 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 Terima kasih.